Selamat pagi, salam sehat dan sukses selalu ya bagi kawan-kawan semua dimanapun berada Oh iya, di video kemarin saya jalan-jalan di sekitaran Fiat Tunggilingan, Kota Solo Sudah melihat girder jembatan tersambung sempurna Untuk jalur double track dari Solo hingga ke Semarang Tapi segmen pertama ini difokuskan selesai tahun depan dari Kota Solo hingga Stasiun Kalioso Kemudian di video ini saya mau jalan-jalan lagi Tepatnya saya mau jalan dari jembatan Kali Anyar Kemudian saya akan menyusuri underpass baru di sekitar Nayu Untuk kedepannya dibikin akses sebagai lewat kendaraan bermotor roda 2 ya Jadi pelintasan sebidang sini akan ditutup total Kemudian saya akan jalan di sisi sebelah selatan dari Simpang Joglu Sudah seperti apa perkembangannya Di akhir minggu keempat di bulan November 2023 Yuk mari lanjut saja ke liputan video saya kali ini Selamat menonton Jembatan rail kereta Kali Anyar Jembatan rail kereta Kali Anyar pada intinya ini sudah tersambung sempurna Dari sisi utara maupun selatan dari Kali Anyar Tinggal menunggu penyempurnaan pagar pembatas jembatan rail kereta api Jembatan baru ini sudah siap untuk dipasang jalur double track rail kereta Namun sekarang masih difokuskan satu jalur kereta rampung dahulu Kemudian aktif dan bisa dilalui kereta Baru lah rail lama dibongkar Kemudian berlanjut penyempurnaan rail ganda Dari Solo hingga ke Alyoso Di depan kita ini jalur rail kereta yang masih aktif Jalur lama satu jalur dari Solo hingga ke Semarang Nantinya kalau jalur yang sebelah kiri yang sudah siap diberi rail baru sudah aktif satu jalur Nantinya jalur yang sebelah kanan itu bakalan dibongkar ya Jalur satu aktif di sisi sebelah kiri jalur kanan yang lama ini bakal dibongkar Nantinya jika lo sudah aktif satu jalur Baru nanti fokus kedua membuat jalur yang kedua double track dari Solo ke Kalioso Ini saya jalan ke sisi sebelah timur Kita lihat sudah diberi pagar pembatas dari rumah warga dengan rail kereta nantinya yang double track ya Dari Solo ke Kalioso Semoga target tahun 2024 itu tersambung sempurna hingga ke stasiun Kalioso Harapan saya ya Nggak sampai ke stasiun Kalioso saja Nanti dilanjutkan sampai stasiun Salem Kemudian Gundih berdolak ke kiri ke gedung jati Habis gedung jati lurus terus nanti tembus ke stasiun Brumbung Dan menyambung ke jalur utara Karena jalur utara kan sudah double track ya Yang belum tuh ya ini Dari Solo dari jalur selatan tembus ke jalur utara Kira-kira 2 minggu yang lalu saya kesini Untuk progresnya semakin bagus saja Dimana dinding pembatas kiri dan kanan itu Sebagian ada sudah jadi dan sebagian baru pembesian ya Ini kita jalan-jalan menuju ke depan sana di daerah Nayu Ya ini sudah siap nih diberi bantalan rail Kemudian rail kereta api Jadi dah terkoneksi Ini nanti di depan kanan ini dibikin seperti Kotaan gitu ya Pastinya untuk sistem persinyalan Tempat saya berjalan di atas kali anyar Jembatan rail kereta baru Sudah keren nih Lebarnya ya kira-kira sekitar berapa ya ini 12 sampai 14 meter ya Di depan kita ini itu jalan Nayu ya Dan nantinya Perlintasan sepidang sini juga akan ditutup ya Ditutup total Nantinya akan diberi underpass Itu di depan kita itu Di belakang excavator itu nantikan akan diberi underpass Jadinya tidak ada perlintasan lagi sepidang Tapi masuk ke terowongan di bawah rail kereta Double track Mantap ya Di sisi sebelah kanan sini itu juga sudah diberi pagar pembatas Dengan rumah warga Yang memisahkan antara rail kereta Dengan perkampungan warga Sudah semakin mendekati akhir tahun Progressnya seperti ini Di sini Semakin keren saja Sudah siap diberi rail kereta Dan bantalan rail Kemudian batu balas Oke Sekarang saya sudah berada di sisi sebelah utara Dari jembatan Kalianyar Tepat di depan saya ini Ini Pelintasan sepidang Di daerah Nayu Nantinya jika double tracknya sudah aktif Takalan ditutup kemudian Lewat underpass ini Untuk kendaraan bermotor roda 2 Saat ini belum selesai ya Karena ini terlihat Lantai kerjanya itu masih belum rapi Takalan di finishing lagi nantinya Ini saya mau jalan ke arah sebaliknya Sudah sampai mana Apakah sudah tembus ke sisi sebelah barat Dari terowongan ini ya Yang menghubungkan dari Rail kereta Dari sisi timur ke sisi barat Untuk lebarnya jalan yang saya lalui ini Sekitar 5 meter ya 4 sampai 5 meter Untuk kedalaman terowongan atau underpass di depan kita ini Terowongan bawah rail kereta yang akan Yang akan ditembuskan di depan sana Ternyata belum tembus ya Ini tingginya kurang lebih ya 2 meter lebih sedikit lah Bisa kalau untuk sepeda motor ini Memang terlihat sempit Tapi kalau dilalui sepeda motor Pasti bisa Nah itu di depan kita itu kan Diberi besi ya Itu kan masih Rail kereta yang single track Jadi belum tembus ke sisi sebelah barat Dari rail kereta Ya semoga Tahun depan sudah tembus Di saat double tracknya Mulai di Aktifkan Di atasnya ya Dekat Dengan rail kereta yang lama Ini sudah di Beri batu balas juga Belum di ecer di lokasinya Nantinya nunggu Bantalan railnya Ditata dulu Kemudian rail kereta Baru deh batu balasnya Di ecer di peta sini Tapi ini saya jalan Lebih ke arah utara Atau mengarah ke Simpang Juklu Railayang Juklu Ini masih sama saja Dengan 2 minggu yang lalu Saya kesini Yang membedakan Ini semakin banyak saja Batu balas ya Di sisi sebelah kiri saya Ini rail baru ya Double track Sudah terlihat Dua jalur kereta Di kanan saya Dan di depan sini Kemudian di ujung depan sana Itu kan jalur yang aktif ya Satu jalur Nah ini yang kanan ini baru Dan kiri pun juga baru Kemudian di sisi sebelah kanan itu Dibikin sungai kecil ya Mas ini sudah Bagus nih Nggak mungkin dipindah-pindah Untuk susunan rail kereta Yang sisi sebelah sini Di depan kita itu juga Sudah terlihat Bantalan beton Sudah tertata rapi Menunggu rail kereta Yang baru Didatangkan di sini Sehingga Bakalan dikoneksikan ya Tapi saya yakin Yang sisi sebelah kanan ini Akan difokuskan terlebih dahulu Menyambung satu jalur Dari Stasiun Solo Jebres Stasiun Solo Balapan Menyambung ke Stasiun Kadipiro Yang ada di Utara Kota Solo Stasiun paling utara Kemudian menyambung ke Kalioso Satu jalur aktif Jalur yang lama Sisi sebelah kiri ini dibongkar Baru nanti Target selanjutnya Menyelesaikan jalur double drag Dari Solo Hingga Stasiun Kalioso ya Semakin banyak ini Bantalan beton Yang ditata di peta sini Dan di kiri saya itu Pagar pembatas Dengan rumah warga Juga sudah Rampung Ini saya jalan-jalan ya Ke depan sana Dulu saya ke depan situ Itu lantai kerjanya itu Masih Berbukit-bukit Apakah sekarang sudah Rata ya Kalau sudah rata Berarti sudah ada kemajuan Siap di ecer Batu balas Kemudian Bantalan beton Kemudian Rail kereta yang baru Terlihat saya Dari kejauhan sini Sudah Tersambung Berbukit-bukit lagi Jalan yang di depan saya Jadi sudah dipadatkan Dan siap diberi Rail baru Sudah disediakan juga Rail kereta-rail kereta Yang di kiri kita ini Yang siap dipasangkan Di depan saya ini Menyambung naik ke Elfated Joglu Atau Railayang Joglu Ya benar sekali Sudah Bagus saja Progressnya Di Minggu keempat Di bulan November Tahun 2023 Tidak lama lagi Bakal diajar Batu balas Di peta sini Sehingga Nantinya Target 2024 Tersambung Sempurna Dari Solo Hingga Ke stasiun Calioso Nantinya Di sisi sebelah kanan Pun juga Bakalan diberi Pagar pembatas Yang memisahkan Rail kereta Dengan rumah warga Di sisi sebelah kanan Maupun di sisi Sebelah kiri Masjid Raya Seiksyat Pagi hari ini Bagus banget ya Semakin Keren Progress di sisi Sebelah Selatan Dari Elefated Joglu Atau Railayang Joglu Sudah padat Sudah bagus Nah pada intinya Sudah siap nih Di peta sini Tinggal diberi Itu tadi Batu balas Rail kereta Dan Siap nih Aktif satu jalur Melayang ke sana Dan ini Titik awal Railnya mulai naik Tepat di sisi Sebelah selatan Dari Railayang Joglu Yang terlihat ya Rangkapi Pabaca Merah Di depan sana Saya besok Akan jalan-jalan lagi Di Simpang Joglu Untuk video Hari ini Saya akhiri Jangan lupa Subscribe Dan tekan loncengnya Agar kita ketinggalan Info terbaru Di channel saya Salam sehat Dan sukses selalu Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih ya Sampai ketemu Bye bye